Season 230, Sekte Tianhuang Melihat bahwa Suzimo bertekad untuk pergi, Sirius memutar matanya dan tertawa datar, Tuan, saya akan menyiapkan peta alam Elysium untuk Anda. Anda dapat berangkat kapan saja dengan saudara Yan Bechen. Setelah jeda singkat, Sirius menepuk dadanya dan berkata dengan gagah berani, Serahkan Sekte Tianhuang kepadaku. Jangan khawatir, Tuan, saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Sekte Tianhuang. Tuan, Anda diberkati oleh surga. Anda akan aman dan sehat dalam perjalanan ini. Saya akan memimpin orang-orang dari Sekte Tianhuang untuk berdoa agar Anda cepat kembali. Wu Dao melirik ke samping. Tidak ada ekspresi di topeng peraknya yang dingin. Sirius merasa tidak nyaman ditatap oleh badan Marsial Dao, dan rambutnya berdiri. Pikirannya tampaknya benar-benar terbuka di bawah tatapan Wu Dao. Wu Dao berkata dengan tenang, jika aku pergi ke alam Elysium, aku pasti akan membawamu. Mengapa? Sirius meratap, aku tidak mau pergi. Tempat itu hanyalah mimpi buruknya. Jangan menyeretku jika kamu ingin mati. Sirius mengutuk dalam hatinya. Terlebih lagi, jika Wu Dao meninggal di sana, dia akan bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Dia akan sangat senang. Wu Dao berkata, bahkan jika saya dapat menemukan Raka Avicii dengan peta, saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Hanya Anda yang dapat menemukan mayat Kaisar Bosun jika Anda tinggal di sana untuk jangka waktu tertentu. Itu terlalu besar, aku juga tidak bisa menemukannya. Sirius melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa bersembunyi. Wu Dao berkata, sebaiknya kamu berdoa agar kita semua bisa kembali hidup-hidup. Bagaimana dengan Sekte Tianhuang jika kita semua pergi? Sirius bertanya lagi. Wu Dao melihat ketujuh dewa surgawi yang berdiri tidak jauh di belakang Sirius dan berkata, apakah kamu tidak merekrut beberapa bawahan yang setia selama bertahun-tahun? Kamu dapat menyerahkannya kepada mereka untuk saat ini. Tubuh utama Wu Dao mengatakan ini dengan santai, tetapi hati Sirius bergetar. Selama seribu tahun terakhir, dia telah menaklukkan tujuh dewa surga tahap ke-8 dan ke-9 ini, yang memiliki potensi terbesar dan kekuatan tempur terkuat, dengan seni rahasia domain iblis. Dia menamai mereka tujuh jenderal setan emosi dan mengendalikan Sekte Tianhuang. Mereka berhubungan dengan tujuh emosi kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, kebencian, dan keinginan. Jika tubuh utama Wu Dao tidak dapat menerobos, dia akan dapat membebaskan diri dari batasan yang telah ditempatkan tubuh utama Wu Dao pada roh primordialnya. Tujuh jenderal iblis emosi adalah yang paling mungkin untuk melangkah ke alam satu sejati dan menjadi iblis sejati. Pada saat itu, dengan bantuan tujuh jenderal iblis emosi, dia akan dapat sepenuhnya mengendalikan Sekte Tanah Kosong Surga dan membebaskan diri dari kendali Wu Dao sendiri. Pada hari itu, dia benar-benar akan menjadi raja iblis dari tujuh emosi. Sirius hanya memiliki pemikiran ini di benaknya dan tidak berani terlalu memikirkannya. Dia tidak menyebutkannya kepada orang lain, karena takut memperingatkan tubuh utama Wu Dao. Pada saat ini, ketika tubuh utama Wu Dao tiba-tiba menyebutkan ini, Sirius tidak bisa tidak merasa sedikit bersalah. Melihat bahwa dia tidak bisa menghindarinya, Sirius hanya bisa menerima nasibnya. Dia terbatuk ringan dan berbalik untuk melihat tujuh jenderal setan emosi di belakangnya. Dia berkata dengan suara rendah, untuk sementara saya akan meninggalkan Sekte Tanah Kosong Surga kepada Anda. Selama periode waktu ini, jangan memprovokasi Sekte dan kekuatan lain. Tetap rendah hati dan kembangkan. Juga, berita kepergian Patriark dan aku tidak bisa disebarkan. Hanya kalian bertujuh yang akan tahu. Dipahami. Tujuh jenderal setan emosi setuju pada saat yang sama. Sirius melambaikan tangannya dan Seven Emotions Demon Generals pergi. Kakak Yan, ayo pergi. Tubuh utama Wu Dao berkata, lalu menatap Sirius dan memberi isyarat yang terakhir untuk berubah menjadi tubuh utamanya dan membawa Yan Bei Chen di punggungnya. Sirius mengungkapkan ekspresi bermasalah. Kami belum keluar dari wilayah Sekte Surga Wastelen. Jika saya membawanya keluar dan para pembudidaya Sekte Surga Wastelen melihat kami, itu akan sangat memalukan. Tubuh utama Wu Dao tidak mengatakan sepatah katapun. Matanya yang dalam menatap Sirius melalui topeng marah yang dingin. Sirius mengingat ribuan tahun penyiksaan dan metode tubuh utama Wu Dao. Dia bergidik ketakutan dan buru-buru berubah menjadi bentuk Sirius yang melahap bulan. Aku tidak punya pilihan selain menundukkan kepalaku ketika aku berada di bawah atap orang lain. Sirius bergumam dalam hatinya, tunggu sampai aku mencapai alam diri sejati dan melepaskan segelnya. Mari kita tunggu dan lihat, Huff. Zimo, jangan pergi. Ekspresi Yan Bei Chen redup dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk meluruskan tubuhnya. Dia hanya bisa berbaring di punggung Sirius dan berbicara dengan suara lemah. Saudara Yan, tidak perlu ada kata-kata di antara kita. Tubuh utama Wu Dao menggelengkan kepalanya sedikit. Dia maju selangkah dan mengeluarkan musang putih dari tubuh Yan Bei Chen. Ketika musang putih melihat bahwa ia akan pergi dengan Yan Bei Chen, ia berjuang dan mencicit terus-menerus. Ini adalah perjalanan yang berbahaya dan masa depan tidak pasti. Lebih baik jika Anda tidak mengikutinya. Tubuh utama Wu Dao berkata, saya yakin saudara Yan tidak ingin Anda mengambil risiko juga. Yan Bei Chen tidak lagi memiliki kekuatan untuk berbicara dan hanya mengangguk. Musang putih tidak lagi berjuang dan hanya menatap kosong ke Yan Bei Chen. Matanya dipenuhi dengan kengganan yang dalam dan dipenuhi dengan air mata. Tubuh utama Wu Dao mengambil napas dalam-dalam dan meletakkan musang putih di sampingnya. Dia menepuk tubuh Sirius dan berkata dengan lembut, ayo pergi ke formasi teleportasi. Sekte Tianhuang terus tumbuh lebih kuat dan memperluas wilayahnya. Akhirnya, mereka menemukan formasi teleportasi besar di reruntuhan kuno. Namun, itu sudah sangat bobrok karena korosi waktu. Sirius menggunakan ingatannya untuk memperbaiki formasi teleportasi. Bahkan dengan kapal roh atau kapal abadi, butuh ratusan hari untuk menuju ke tanah murni kebahagiaan. Perjalanan itu panjang dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di sepanjang jalan. Yan Bei Chen tidak akan bisa bertahan selama itu. Hanya dengan menggunakan formasi teleportasi besar mereka dapat segera mencapai tanah murni kebahagiaan. Untuk perjalanan ke tanah murni kebahagiaan ini, tubuh utama Wu Dao tidak membawa orang lain selain Yan Bei Chen dan Sirius. Itu adalah neraka Avicii dan itu tidak akan berguna tidak peduli berapa banyak orang yang dia bawa. Tak lama, dua manusia dan satu serigala tiba di formasi teleportasi. Agar teleportasi berhasil, harus ada formasi teleportasi besar di kedua sisi. Jika tidak, teleportasi akan gagal. Sirius mengeluarkan peta dan membandingkannya dengan cermat. Dia menemukan lokasi yang lebih dekat ke pura Lens of Bliss dan ada juga formasi teleportasi di sana. Setelah memutuskan lokasi, tubuh utama Wu Dao mengaktifkan formasi teleportasi dan tiga manusia dan satu serigala menghilang dari domen iblis. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, tiga manusia dan satu serigala akhirnya pulih dari perasaan memusingkan dan mendapatkan kembali panca indera mereka. Sebuah cahaya menyilaukan melintas dan tiga manusia dan satu serigala mendarat di tanah yang kokoh. Mereka sudah tiba di lokasi yang asing. Tubuh utama Wu Dao melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak susunan teleportasi. Sirius mengeluarkan peta dan membandingkannya dengan peta. Dia berkata, Ku rasa ada yang salah dengan portal teleportasi ini, yang menyebabkan sedikit penyimpangan dalam teleportasi kita. Namun, kita lebih dekat ke alam Elysium. Terus berjalan ke arah ini. Dalam waktu kurang dari sehari, kita akan bisa mencapai kerajaan Elysium dan melihat gunung Taiwei besar. Sirius menunjuk ke suatu arah dan berkata, Gunung Taiwei yang hebat. Wu Dao sedikit mengernyit. Sebelumnya, Sirius telah mengatakan bahwa neraka avici ada di Gunung Taiwei. Apa itu Great Taiwei Mountain? Meskipun Wu Dao telah naik ke alam atas selama bertahun-tahun, pemahamannya tentang alam surga jauh dari Sirius. Tianlang berkata, Tanah Murni Kebahagiaan juga dikenal sebagai Tanah Murni Kebahagiaan, Dunia Sumeru. Dengan Gunung Meru sebagai pusatnya, ada delapan gunung besar yang mengelilinginya. Di antara pegunungan, ada laut yang memisahkan mereka, sehingga disebut sembilan gunung dan delapan laut. Gunung Taiwei besar juga merupakan salah satu dari sembilan gunung. Taiwei adalah kata sansekerta. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa manusia, itu adalah facra. Oleh karena itu, Gunung Taiwei disebut juga Gunung Jingang atau Gunung Roda Jingang. Bab 2292 Gunung Roda Berlian Mata Udao berkedip ketika dia mendengar nama itu. Kalau begitu, Gunung Taiwei besar juga bisa disebut Gunung Roda Berlian. Di darat Antianhuang, ada jurus dari segel Dharma Raja Kebijaksanaan yang disebut segel Roda Berlian. Seharusnya bukan kebetulan bahwa kedua nama itu identik. Asal-usul segel Roda Berlian seharusnya berasal dari Gunung Roda Berlian besar di Tanah Murni Kebahagiaan. Di belakang serigala surgawi, mata Yan Bei Chen tertutup rapat dan napasnya lemah. Dia tidak memiliki banyak kekuatan hidup di tubuhnya untuk memulai dan sangat lemah. Setelah formasi teleportasi, dia tidak tahan lagi dan pingsan. Tubuh utama Udao diperiksa dengan kesadaran rohnya dan menghela nafas lega setelah memastikan bahwa Yan Bei Chen masih hidup. Serigala surgawi membawa Yan Bei Chen yang tidak sadarkan diri dan mengikuti di belakang tubuh utama Udao. Sepanjang jalan, ia memberitahu tubuh utama Udao tentang Tanah Murni Kebahagiaan. Sekitar dua jam kemudian, garis hitam pekat muncul di langit di depan mereka. Itu membentang ke kiri dan ke kanan, memanjang tanpa henti. Itulah Gunung Tai Wei yang hebat. Serigala surgawi melihat garis hitam di langit dan berkata, tepatnya, Gunung Tai Wei besar tidak terlihat seperti gunung. Ini lebih seperti pegunungan yang mengelilingi Tanah Suci Kebahagiaan seperti roda. Dengan kata lain, setiap makhluk hidup yang ingin memasuki Tanah Murni Kebahagiaan harus melintasi Gunung Besar Tai Wei. Tanah Murni Kebahagiaan setara dengan alam abadi sembilan surga dan alam iblis. Berapa lama pegunungan itu bisa mengelilingi seluruh Tanah Murni Kebahagiaan? Tak lama, tubuh utama Udao tiba di kaki gunung Grid Tai Wei. Dari jauh, mustahil untuk menghargai keagungan pegunungan. Orang hanya bisa merasakan betapa kecilnya ketika berdiri di kaki gunung. Pegunungan itu gelap gulita dan tampak sangat kokoh. Itu bahkan lebih megah daripada pegunungan Koiling Dragon dari benua awan yang saleh dan memancarkan aura suci dari sekte buddhist. Pegunungan itu seperti tembok kokoh yang melindungi Tanah Suci Kebahagiaan dari makhluk jahat dan kotor yang tak terhitung jumlahnya. Semua makhluk hidup hanya bisa mencapai Tanah Murni Kebahagiaan dengan melintasi dinding. Tiba-tiba, tubuh utama Udao mengangkat tinjunya dan meninju Gunung Tai Wei besar. Bang! Untuk pukulan ini, Udao menggunakan 70% dari kekuatannya, tetapi Gunung Grid Tai Wei tidak bergerak sama sekali. Di permukaan gunung, tidak ada satupun pecahan batu yang lepas. Di sisi lain, tubuh utama Udao merasakan sedikit rasa sakit di telapak tangannya. He he! Sirius tertawa dan berkata, Gunung Tai Wei besar sangat kokoh, tidak dapat dihancurkan, 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 tidak dapat dihancurkan. Gunung Grand Tai Wei ini tidak dapat dipecahkan Fajra. Saat itu, Tuanku bertarung melawan lebih dari 20 kaisar kekaisaran dari alam abadi Sembilan Awan dan Tanah Suci Elysium, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun pada gunung ini. Itu sangat kuat. Tubuh utama Udao berhenti berusaha dan bersiap untuk mendaki gunung. Menurut peta, Zhang Tai harus menyeberangi gunung besar Tai Wei dan selat sebelum dia bisa melihat gunung Tai Wei. Neraka Avici ada di gunung Tai Wei. Aku memikirkan sesuatu. Pada saat ini, Sirius tiba-tiba berkata, sebenarnya, jika Anda ingin menyelamatkan Yan Bei Chen, Anda tidak perlu pergi ke neraka Avici. Terlebih lagi, bahkan jika Anda mendapatkan karma sutra yang lengkap, Anda mungkin tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Di alam surgawi, ada sangat sedikit ramuan dan ramuan abadi yang dapat menyembuhkan luka pada roh esensi. Tanah suci Elysium memiliki satu yang disebut pohon carefree. Pohon tanpa beban. Tubuh utama Udao bertanya, salah satu dari tiga pohon suci di biara Buddha. Tubuh utama Udao tidak bisa lebih akrab dengan pohon carefree. Saat itu, Dai Yue mengambil bunga carefree dari dasar lembah pemakaman naga dan menanamnya di dantiannya untuk menggantikan akar roh. Kemudian, dia bahkan membantunya memperbaiki jin dannya dan mengatasi bencana. Ada legenda tentang tiga pohon suci dalam kitab suci Buddha Tianhuang. Legenda mengatakan bahwa Buddha lahir di bawah pohon carefree, mencapai dao di bawah pohon bodhi dan mencapai nirvana di bawah pohon sara. Itu juga alasan mengapa bunga carefree mengandung kekuatan kehidupan yang memungkinkan jin dan suzimo yang hancur untuk dilahirkan kembali. Pada pemikiran itu, tubuh utama Udao menyadari sesuatu. Dengan kata lain, kekuatan kehidupan di pohon carefree dapat menyembuhkan roh esensi saudarayan. Sirius berkata, tepatnya, hanya buah carefree yang bisa melakukannya. Buah carefree adalah kristalisasi dari kekuatan hidup pohon carefree dan setara dengan buah kehidupan. Adapun bunga saraca lainnya, mereka tidak memiliki kekuatan hidup yang cukup, tetapi mereka secara alami dapat menyembuhkan beberapa luka fisik. Di mana pohon carefree? Tubuh utama Udao bertanya lagi. The carefree tree adalah salah satu dari tiga pohon suci di biara Buddha dan pasti akan dijaga oleh banyak biksu. Namun, itu pasti lebih baik daripada tanah terlarang yang bahkan Kaisar tidak bisa masuk. Secara alami akan menjadi yang terbaik jika dia tidak harus memasuki neraka avici. Pohon carefree awalnya di gunung Tiewei. Sirius berhenti sejenak dengan ekspresi aneh. Semula. Tubuh utama Udao dapat mengetahui bahwa Sirius mengisyaratkan sesuatu dan bertanya dengan cemberut, apa maksudmu? Sirius menjawab, pohon carefree awalnya berada di gunung Tiewei dan pintu masuk ke neraka avici tidak jauh. Namun, pertempuran antara tuan tua dan 20 kaisar kekaisaran juga terjadi di gunung Tiewei. Pohon carefree adalah terlibat dan dihancurkan sejak lama. Pohon carefree sudah mati. Tubuh utama Udao bertanya. Ya, Sirius mengangguk. Pohon roh seperti pohon carefree dibentuk dengan mengumpulkan cahaya dari pemeliharaan dunia. Sama seperti kayu penciptaan dunia surgawi, tidak ada pohon tanpa kepedulian lainnya di tanah murni kebahagiaan. Apakah pohon carefree tidak terlahir kembali setelah bertahun-tahun? Tubuh utama Udao bertanya lagi. Sirius menggelengkan kepalanya. Dalam pertempuran saat itu, pohon carefree dihancurkan dan kekuatan hidupnya terputus. Tidak mungkin pohon itu bisa dilahirkan kembali. Setelah jeda singkat, Sirius melanjutkan, Meskipun pohon carefree sudah mati, jika kita dapat menemukan buah carefree yang tersebar, kita masih dapat menyembuhkan roh esensi Yan Bechen. Ya, tubuh utama Udao tetap diam. Tidak peduli apa, dia harus pergi ke Gunung Tiewei untuk melihatnya. Pohon carefree pernah tumbuh di sana juga. Mungkin ada jejak buah carefree di Gunung Tiewei. Saya mengerti. Ketika tubuh utama Udao berada di tengah gunung, dia tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Apa? Sirius bertanya secara naluriah. Tubuh utama Udao menjawab, saat itu, pertempuran antara kaisar-kaisaran Bosun dan 20 kaisar-kaisaran mempengaruhi area yang sangat luas dan ada kemungkinan besar bahwa jalan menuju daratan Tianhuang dibuka secara tidak sengaja. Itulah mengapa dua seni pedang yang hebat hilang di daratan Tianhuang. Karena pohon carefree dihancurkan, bunga carefree di dasar lembah pemakaman naga seharusnya jatuh dari gunung Tiewei selama pertempuran untuk membunuh Bosun. Penciptaan Kinglian adalah benda suci yang unik di dunia dan seharusnya ada di dunia atas. Namun, itu muncul di daratan Tianhuang, itu aneh. Menurut Sirius, seorang kaisar-kaisaran dari Biara-Biara Buddha ikut serta dalam pertempuran untuk membunuh Bosun dan ada banyak korban. Ada kemungkinan besar bahwa Kinglian Penciptaan adalah milik kaisar-kaisaran dari Biara-Biara Buddha yang tewas dalam pertempuran itu. Akhirnya, Kinglian Penciptaan bersama dengan dua seni pedang hebat dan bunga tanpa kepedulian jatuh di daratan Tianhuang. Secara kebetulan, benda-benda suci dari daratan Tianhuang ini mengubah nasib banyak orang, seperti kaisar Buddha dan kaisar pedang di zaman kuno. Dalam kehidupan ini, mereka berkontribusi pada kebangkitan Suzimo. Bab 2293. Gunung Grand Tiewei sangat tinggi. Wu Dao dan Tianlang tidak beristirahat selama perjalanan, tetapi mereka masih membutuhkan waktu setengah hari. Ketika mereka tiba di puncak gunung, hari sudah senja. Tidak jauh, ada deretan dinding batu berbintik-bintik yang membentang tanpa henti di sepanjang gunung Grand Tiewei. Melalui dinding batu, mereka bisa melihat tepi beberapa bangunan kuno. Mereka memberikan rasa ketenangan, seperti bangunan candi. Di mana gunung Grand Tiewei? Tubuh utama Wu Dao bertanya. Biasanya, setelah melintasi gunung Grand Tiewei dan selat ini, kita akan mencapai gunung Grand Tiewei, kata Tianlang. Dengan kata lain, jika mereka ingin maju, mereka harus melewati dinding batu. Tubuh utama Wu Dao dan Tianlang maju beberapa langkah dan melihat sebuah pintu dengan sebuah pelakat tergantung di atasnya. Ada tiga kata tertulis di atasnya, kuil syuro. Tubuh utama Wu Dao mengerutkan kening. Nama Tao Yan Bei Chen adalah syuro. Dia tidak menyangka akan ada kuil syuro di sini. Apakah itu hanya kebetulan, atau ada hal lain? Atau mungkinkah kedatangan Yan Bei Chen sudah ditakdirkan? Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kuil syuro? Tubuh utama Wu Dao bertanya. Tidak yakin. Tian Lang menggelengkan kepalanya. Ketika saya mengikuti Tuan saya dan berperang melawan kaisar-kekaisaran dari alam abadi Sembilan Awan, kuil ini belum ada. Saya tidak tahu kapan itu dibangun. Diselimuti senja, kuil asyura memancarkan rasa misteri dan kesuraman. Dia tidak tahu apa-apa tentang kuil asyura, dia juga tidak tahu peringkat kuil itu. Jika itu adalah kuil yang mendalam, itu akan baik-baik saja. Menurut peringkat sekte di alam surga, tingkat tertinggi di kuil mendalam adalah tingkat sembilan langit abadi. Itu tidak menimbulkan ancaman bagi tubuh utama Wu Dao. Tetapi jika itu adalah kuil bumi, itu tidak akan mudah. Untuk dapat mencapai tingkat bumi berarti ada ahli rilem pertama sejati yang menjaga kuil. Level diri sejati dibagi menjadi empat level, Unity, Celestial, Kong Ming, dan Insightful. Dengan kecakapan pertempuran Wu Dao saat ini, dia hanya bisa mengalahkan ahli imortal sempurna dari tahap persatuan. Jika dia bertemu dengan Dewa, Kong Ming, dan Dong Su, tubuh sejati Wu Dao tidak punya pilihan selain menghindari mereka untuk sementara. Wu Dao merenung sejenak, dia tidak menerobos masuk dengan gegabuh. Sebaliknya, dia maju dan mengetuk pintu kuil. Dong dong dong. Setelah mengetuk beberapa kali, tubuh utama Wu Dao menunggu dengan sabar di pintu masuk biara. Jika dia ingin terus maju, dia harus melewati kuil Shuro. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki tergesa-gesa datang dari dalam dan tiba di pintu. Siapa di luar? Sebuah pertanyaan datang dari dalam. Tubuh utama Wu Dao berkata dengan suara yang dalam, saya Araki Takeshi. Saya ingin meminjam pelipis Anda untuk pergi ke Goku Raku Jodo. Saya harap Anda dapat mengakomodasi saya. Berderak. Pintu biara terbuka perlahan dan dua biksu botak berjubah biksu berjalan keluar. Alam kultifasi mereka tidak tinggi, mereka hanya Dewa Mistik. Kedua biksu itu mengukur tubuh Marsial Dao dan menatap topeng Moluo untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Topeng Mara tidak hanya dapat menyembunyikan penampilan seseorang, tetapi juga dapat memblokir deteksi kesadaran roh. Ditambah dengan fakta bahwa tubuh utama Suzimo adalah kultifasi Wu Dao, bahkan seorang imortal yang sempurna tidak akan dapat melihat melalui kultifasi Suzimo, apalagi fakta bahwa kedua biksu itu tidak cukup kuat. Tatapan kedua biksu itu kemudian mendarat di serigala langit di belakang tubuh utama Wu Dao. Serigala langit sangat besar dan memiliki tatapan ganas, memancarkan niat membunuh. Ekspresi kedua biksu itu sedikit berubah. Ketika mereka melihat Yan Bei Chen yang berada di belakang serigala langit, mereka mengerutkan kening pada saat yang sama. Kultifator iblis. Kedua biksu itu berteriak. Meskipun Yan Bei Chen pingsan, dia mengolah sutrafien dan ki iblis obsesinya sangat padat, mempertahankan kekuatan hidup yang tersisa di dalam tubuhnya. Pembudidaya iblis, kamu tidak diizinkan memasuki tanah murni biara-biara Buddha. Rasa jijik yang luar biasa muncul di mata kedua biksu saat mereka berteriak, penolong, tolong kembali. Dengan mengatakan itu, kedua beku itu mundur kembali ke biara. Dengan keras, gerbang biara ditutup. Tubuh utama Wu Dao berdiri di depan biara yang tertutup dalam keheningan. Tidak ada fluktuasi emosi di bawah topeng perak yang dingin. Konflik antara Buddha dan iblis bahkan lebih intens daripada antara makhluk abadi dan iblis. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk hidup berdampingan. Serigala Langit berkata, dalam catatan paling kuno, Vienboksun Kuno lahir pada saat yang sama dengan Buddha Kuno. Legenda mengatakan bahwa ketika Buddha memahami Dao di bawah pohon bodi, Vienboksun Kuno memimpin 8 miliar iblis dan perang besar pecah antara Buddha dan iblis. Dendam antara Buddha dan iblis memiliki sejarah panjang dan sangat terukir dalam ingatan orang-orang. Tubuh utama Wudau telah mendengar tentang legenda ini juga. Dalam legenda, Vienboksun Kuno adalah iblis tertua, terkuat dan paling menakutkan. Adapun Imperial Lord Boksun dari generasi ini, dia juga benar-benar kuat. Untuk berpikir bahwa dia bisa memahami baik Tau Buddha dan iblis secara ekstrim, mencapai keadaan di mana Buddha dan iblis hidup berdampingan. Pertama, ada Vienboksun Kuno. Sekarang, ada Imperial Lord Boksun. Dendam antara Buddha dan iblis semakin dalam. Semua murid buddhis memucat saat menyebutkan iblis. Serigala Langit berkata, bagi para pembudidaya buddhis, mereka memandang domain iblis sebagai tanah kotor. Ini kebalikan dari tanah murni kebahagiaan tertinggi. Jika mereka tahu bahwa kami berasal dari domain iblis, mereka pasti tidak akan membiarkan kami menginjakan kaki di tanah murni kebahagiaan tertinggi. Takut aura kotor pada kami akan mencemari tanah suci. Tubuh utama Wu Dao tidak berbicara dari awal hingga akhir. Setelah beberapa saat, dia melirik Yan Bei Chen yang tidak sadarkan diri. Kondisi Yan Bei Chen semakin memburuk. Dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Tidak ada banyak waktu tersisa untuknya. Tubuh utama Wu Dao tidak ingin menunggu di sini lebih lama lagi. Dia mengulurkan tangannya dan menekan gerbang biara Shuro, mengerahkan kekuatan. Ledakan Ditemani oleh ledakan keras, gerbang biara dihancurkan oleh tubuh utama Wu Dao. Itu hancur berkeping-keping, menyebabkan debu dan serutan kayu beterbangan kemana-mana. Baru saja, kedua biksu itu belum pergi. Ketika mereka berbalik dan melihat itu, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka berdua tidak menyangka bahwa pria berjubah ungu bertopeng perak akan berani menerobos masuk ke biara Shuro. Grau Serigala langit membawa Yan Bei Chen melewati debu yang mengepul dan melompat ke biara Shuro dengan aura pembunuh. Itu melolong terus-menerus dalam kegembiraan. Apakah kita akan memulai pembantaian? Serigala langit tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan kilatan ganas di matanya, ia mengjelat bibirnya dengan lidah merahnya dan memelototi kedua biksu tidak jauh. Dengan geraman yang dalam, ia menerjang ke depan. Kedua biksu itu hanya dewa mistik tetapi Serigala langit sudah berada di alam asal surgawi. Di bawah kekuatan Serigala langit yang ganas, kedua biksu itu sangat ketakutan sehingga kaki mereka berubah menjadi jeli. Mereka bahkan tidak bisa bergerak, apalagi melawan. Bau busuk menyerang hidung mereka dan kedua biksu itu hampir mati lemas karena putus asa. Mulut berdarah Serigala langit hampir menelan kedua biksu itu. Tiba-tiba, sosok Serigala langit berhenti di udara dan tidak bergerak sama sekali. Grau Segera setelah itu, Serigala langit mengeluarkan tangisan tragis dan hampir menggigit lidahnya sendiri. Tanpa sadar, tubuh utama Wudau telah tiba di belakang Serigala langit. Dia mengulurkan tangan dan meraih ekor berbulu Serigala langit, menariknya kembali. Pukulan Serigala langit itu ganas dan tertangkap basah oleh tubuh utama Wudau. Yang ia rasakan hanyalah rasa sakit yang membakar di pantatnya seolah-olah ekornya dicabut. Grau Serigala langit meraung dan berbalik untuk menatap tubuh utama Wudau. Namun, ketika bertemu dengan tatapan dingin tubuh utama Wudau, itu langsung melunak dan kemarahannya meredah. Itu hanya berkedip dan merintih dengan ekspresi sedih. Berperilaku sendiri. Tubuh utama Wudau berkata dengan acuh-ta'acuh, lindungi Yan Bei Chen dengan baik. Anda tidak perlu melakukan apapun. Bab 2294 Tubuh utama Wudau ada di sini untuk menyelamatkan orang, bukan untuk membunuh. Para biksu di Kuil Shuro berkonflik karena dendam antara Buddha dan Iblis. Tetapi pada akhirnya, tubuh utama Wudau tidak memiliki dendam mendalam dengan para biksu ini. Su Zimo adalah seorang sarjana. Meskipun dia memiliki hati harimau, dia bukan orang yang haus darah. Tapi Serigala langit berbeda. Dia adalah Raja Iblis Tujuh Emosi dan telah mengikuti Kaisar Bosun untuk membunuh banyak orang di wilayah Vien. Baik itu di kehidupan sebelumnya atau sekarang, Sky Wolf dapat dianggap sebagai Vien murni. Jika Serigala langit menyerang, banyak makhluk hidup di kuil Shuro akan mati. Kedua biksu mistik imortal sudah ketakutan. Mereka hanya bisa menyaksikan tubuh utama Wudau dan Serigala langit raksasa melewati kepala mereka, tidak berani menghentikan mereka. Siapa yang berani menerobos kuil Shuro? Berhenti. Pintu kuil hancur dan keributan dengan cepat menyebar ke kuil. Sosok muncul di depan mereka, memancarkan aura kuat saat mereka melaju. Tubuh utama Wudau dipindai dengan Divine Sense-nya. Biksu-biksu ini jelas jauh lebih kuat, tetapi alam tertinggi hanya peringkat sembilan Earth Immortal. Kalian tidak bisa menghentikanku. Bubarkan. Tubuh utama Wudau berkata dengan acuh tak acuh. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan kekuatan yang kuat menyelimuti mereka. Lusinan biksu di depan jatuh dari udara sebelum mereka bahkan bisa mendekati Sang Suan. Para biksu ini mendarat di tanah tanpa cedera. Tetapi masing-masing dari mereka tampaknya ditekan oleh kekuatan tak terlihat yang berbobot miliaran kilogram. Mereka tidak bisa melompat ke udara sama sekali dan hanya bisa menyaksikan dua orang dan serigala itu terus maju. Amitabha. Sebelum tubuh utama Wudau bisa pergi jauh, suara suci sansekerta terdengar di langit. Itu berlama-lama di udara dan langsung menuju ke hati seseorang. Nyanyian buddhist ini adalah teknik rahasia yang menargetkan hati Dau. Itu ingin mengguncang jantung Dau dari tubuh utama Wudau. Yan Bechen pingsan dan nyanyian buddhist tidak berpengaruh padanya. Terlebih lagi, Sirius pernah menjadi Raja Iblis dari tujuh emosi. Hati Dau-nya teguh dan tak tergoyahkan. Tubuh utama Wudau mampu menyingkat langkah ke sepuluh dari tangga hati Dau. Dampak pada Dau hartnya ini tidak memengaruhinya sama sekali. Dibiara di depan, sosok-sosok membubung ke langit. Ada ratusan biksu, semuanya adalah dewa surga. Yang memimpin memegang tongkat Buddha dan memiliki wajah yang baik hati. Matanya bersinar dengan belas kasihan. Tubuh utama Wudau berdiri di udara menyebarkan indera ilahinya. Perasaan ilahinya menyebar terus-menerus, menyelimuti seluruh kuil Shuro. Segala sesuatu di dalam kuil tercermin di dalam hatinya. Di kuil sura ini, yang memiliki basis kultivasi tertinggi adalah beberapa biksu terkemuka ini, yang semuanya adalah dewa surga tingkat 9. Biksu tua di tengah memegang tongkat Buddha. Dilihat dari pakaian dan sikapnya, dia seharusnya menjadi kepala biara kuil Shuro. Dengan kata lain, kuil sura ini seharusnya hanya menjadi sekte suan. Tentu saja, ada aura kehidupan yang kuat dan tirani yang memancar dari kedalaman kuil di depan. Namun, fluktuasi kehidupan ini samar-samar terlihat, seolah-olah sedang tidurnya nyak. Aneh. Sedikit kebingungan muncul di hati tubuh utama Wudao. Gunung Taiwei besar berada di perbatasan tanah murni kebahagiaan. Itu adalah yang paling dekat dengan Gunung Taiwei dan memiliki lokasi yang unik. Untuk membangun kuil seperti itu di sini, tapi itu hanya kekuatan kelas hitam. Bahkan tidak ada ahli tingkat imortal sempurna di kuil. Ini sendiri agak aneh. Penolong, tanah suci dari biara-biara buddhis ada di depan. Silakan kembali ke tempat Anda datang. Kepala biara kuil shuro berkata dengan suara yang dalam, jika Anda bersedia meletakkan pisau jagal, kuil shuro bersedia membimbing Anda untuk membersihkan diri dari kotoran Anda dan masuk agama Buddha. Kepala biara kuil shuro menurunkan pandangannya. Namun, matanya bersinar dengan kilatan belas kasih dan suaranya mengandung kekuatan ilahi yang memekatkan telinga. Bodhisattva menurunkan alisnya. Ini adalah keterampilan rahasia tertinggi dari biara-biara Buddha. Ada pepatah dalam agama Buddha bahwa Fajra tidak bisa mengalahkan alis bodhisattva yang diturunkan. Saat itu, Buddha mampu memurnikan banyak setan tak tertandingi dengan satu kalimat, letakkan pisau daging dan jadilah Buddha. Itu adalah bukti kekuatan iblis dari skill rahasia ini. Namun, hati dao-wudao teguh dan tak tergoyahkan. Bahkan jika Buddha bereinkarnasi, dia mungkin tidak dapat memurnikan wudao, apalagi kepala biara kuil syuro. Tubuh utama wudao menjulurkan tangannya yang putih sebening batu giyok dan bertanya, saya tidak memiliki pisau di tangan saya. Bagaimana saya bisa meletakkan pisau daging? Tubuh utama wudao menerobos masuk ke kuil syura tanpa membunuh satu orang pun dan tangannya tidak berlumuran darah sama sekali. Anda salah. Kepala biara kuil syuro memiliki ekspresi tenang dan tersenyum lembut. Yang disebut pisau daging tidak mengacu pada pisau di tanganmu. Ini mengacu pada kebencian, kata-kata jahat, perbuatan jahat, serta semua delusi, delusi, kebingungan, kebingungan, pemisahan, dan obsesi. Semua ini adalah pisau di hatimu. Letakkan pisau jagal dan jadilah Buddha. Anda harus meletakkan delusi, pemisahan, obsesi, dan pisau Anda di dalam hati agar Anda bisa masuk agama Buddha. Abot, sudahkah Anda meletakkan perbedaan Anda? Tubuh utama wudao bertanya dengan acuh tak acuh. Tanpa menunggu kepala biara kuil surah menjawab, tubuh utama wudao terus bertanya, jika Anda telah mengesampingkan perbedaan Anda, mengapa Anda berbicara tentang buddhisme dan iblis? Mengapa Anda menghentikan saya memasuki tanah suci kebahagiaan? Kepala biara kuil surah masih melihat ke bawah. Namun, alis putihnya sedikit berkedut, jelas bahwa hatinya sedang kacau. Meskipun kedua belah pihak tidak bergerak, pertempuran kata-kata juga dipenuhi dengan bayang-bayang pedang. Ini adalah debat dao dari sekte-sekte buddhisme. Ketika kepala biara kuil surah melihat bagaimana tubuh utama wudao bereaksi begitu cepat dan mengucapkan kata-kata itu, dia tahu bahwa pemahaman pihak lain tentang agama Buddha jelas tidak lebih lemah darinya. Aku di sini tanpa niat buruk. Aku di sini hanya untuk menyelamatkan seseorang. Tubuh utama wudao melanjutkan, kitab suci buddhisme mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda tujuh lantai. Kepala biara, Anda menghentikan saya memasuki puri land of bliss karena perbedaan kita. Pisau di hatimu adalah pisau yang membunuh tanpa bekas. Jika kamu bersikeras menghentikanku, aku khawatir oksesimu tidak lebih lemah dariku. Kepala biara kuil surah mengambil nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya. Dia mengucapkan sutra berulang kali untuk menenangkan pikirannya. Hati daonya sudah terguncang oleh kata-kata tubuh utama wudao. Tubuh utama wudao melanjutkan, juga, aku bingung. Jika iblis tak tertandingi yang telah membunuh banyak orang bisa menjadi Buddha saat dia meletakkan pisaunya. Bagaimana dengan jiwa tak berdosa yang mati di tangannya? Beberapa orang telah melakukan perbuatan baik yang tak terhitung jumlahnya. Namun, selama mereka melakukan satu kesalahan, mereka akan segera dimarahi oleh semua orang, apalagi masuk sekte Buddha. Bagaimana dengan itu? Mengapa kalian begitu lunak terhadap iblis namun begitu keras terhadap orang-orang biasa di dunia? Ketajaman kalimat itu seperti pedang tajam yang menembus jantung Dao Kepala Biara Kuil Shuro. Kata-kata itu mengguncang kepercayaan dasar banyak biksu Buddha. Ekspresi Kepala Biara Kuil Shuro berubah drastis dan tubuhnya bergoyang, hampir tidak bisa berdiri di udara. Dia melihat tubuh utama Wu Dao dengan tatapan penuh ketakutan. Topeng perak di tubuh utama Wu Dao selalu dingin dan tanpa ekspresi. Tetapi pada saat itu, Kepala Biara Kuil Shuro tampaknya melihat wajah seorang Buddha yang bermartabat, suci, dan baik hati di topeng perak itu. Tampaknya ada bola cahaya Buddha di belakang kepala tubuh utama Wu Dao. Namun, mata tubuh utama Wu Dao sedalam jurang, seolah-olah mereka mengandung kekuatan iblis yang kuat. Seorang Buddha dari domain iblis. Suara Kepala Biara Kuil Shuro sedikit bergetar. Buddha dan iblis adalah satu tubuh, Buddha dan iblis hidup berdampingan. Dalam ingatan Kuil Shura, orang terakhir dari domain iblis yang memiliki pemahaman seperti itu dalam agama Buddha adalah Kaisar Boksun yang legendaris. Dia kembali. Dia kembali. Kepala Biara Kuil Shuro meraung seolah-olah dia sudah gila. Boksun kembali. Bab 2295 Abas. Para biarawan berseru. Kepala Biara Shuro telah kehilangan akal sehatnya dan dalam keadaan gila. Kasih sayang di matanya hilang, hanya menyisakan kepanikan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Semua biksu telah mendengar tentang Boksun yang disebutkan oleh Kepala Biara dari Biara Shuro. Namun, Boksun telah jatuh di neraka Avicii selama bertahun-tahun. Bagaimana dia hidup kembali? Apalagi, meskipun pria berjubah umu itu mengenakan topeng perak dan terlihat misterius, dia masih jauh dari ahli seperti Boksun. Orang-orang dari Biara Shuro tidak dapat membedakan alam kultifasi Wudau, tetapi mereka dapat mengatakan bahwa Sirius hanyalah surga abadi tingkat pertama, yang tidak perlu ditakuti. Tunggangannya hanya surga abadi tahap pertama, yang berarti bahwa alam kultifasi pria berjubah umu itu tidak terlalu tinggi. Setidaknya tidak lebih tinggi dari alam asal surgawi. Beraninya kamu, Iblis, beraninya kamu menyesatkan orang-orang di tanah suci Buddhis kita. Biksu surga abadi tingkat sembilan lainnya membuat keputusan cepat dan berkata, para biksu dari Biara Shuro, dengarkan. Mari bekerja sama untuk menekan Iblis ini. Para biarawan menjawab, ratusan biksu surga abadi mengeluarkan harta Dharma tingkat surga mereka dan melepaskan teknik rahasia mereka, menutupi langit dan melonjak. Memanggil angin dan hujan. Prajurit kacang ajaib. Tiga kepala dan enam lengan. Semua Buddha, naga, dan gajah. Satu demi satu, keterampilan Dharma yang tiada taranya dilepaskan. Gelombang energi yang dihasilkan menyapu ke segala arah, menyebabkan langit berubah warna dan pasir serta batu berterbangan. Nyanyian para Buddha dan auman naga dan harimal tidak ada habisnya. Itu suci, luas, dan tak berujung, seolah-olah ingin memurnikan semua kejahatan dan kotoran di dunia. Teknik Iblis Sirius sangat mendalam, dan itu paling tahan terhadap keterampilan Dharma Buddha semacam itu. Meskipun dia adalah Raja Iblis tujuh emosi di kehidupan sebelumnya, dia hanya surga abadi tahap pertama sekarang. Kekuatan suci dari keterampilan Dharma yang tiada taraf ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sirius menggeram, merasa tidak nyaman. Mata udau dalam, dan tidak ada ekspresi di topeng peraknya yang dingin. Dia berdiri diam di udara, dan sembilan lingkaran ungu tiba-tiba mekar di belakangnya. Rune misterius yang tak terhitung jumlahnya terjalin di atas setiap lingkaran cahaya, memadatkan kehendak udau. Kekuatan dalam tubuh udau terus meningkat, dan auranya meroket. Dunia sepertinya terhenti. Semua harta magis dan kemampuan magis tidak bergerak di udara. Setelah jeda singkat, sembilan roda takdir berkembang, meledak dengan Rune misterius yang tak terhitung jumlahnya. Kabut ungu menyelimuti udara, menyapu semua yang ada di jalurnya. Semua harta dharma, terlepas dari tingkatannya, dihempaskan oleh roda nasib sembilan jalan udau. Kemampuan ilahi yang tak tertandingi dari sekte budis juga ditekan oleh kekuatan roda nasib sembilan jalan. Mereka runtuh di tempat dan berubah menjadi aliran surga dan bumi yuanki. Para biksu dari biara syuro terperanjat. Begitu banyak ahli surgawi abadi telah menyerang pada saat yang sama, tetapi mereka semua dikalahkan oleh satu gerakan dari pembudidaya berjubah ungu ini. Para biksu dari kuil surah bahkan tidak tahu teknik macam apa dari sembilan lingkaran ungu yang dikelilingi oleh rune misterius itu. Mungkinkah orang ini iblis sejati? Hati beberapa biksu surga abadi tingkat sembilan bergidik. Saat itu, tubuh sejati udau tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung. Suara semua roh. Di tengah auman, tampaknya ada tangisan naga, tangisan burung phoenix, tangisan burung bangau, rintihan kuda, lolongan serigala, tangisan kera, auman harimau, gonggongan anjing. Deru miliaran makhluk hidup dan semua makhluk hidup di dunia terjalin pada saat ini dan mengembun menjadi raungan yang bergema melalui sembilan surga dan mengguncang bumi. Sejak tubuh sejati udau menciptakan teknik mistik sound realm ini, dia hanya menggunakannya sekali. Teknik mistik sound realm ini sangat kuat. Itu diringkas oleh tubuh aslinya dengan menggabungkan teknik mistik sound realm yang tak terhitung jumlahnya. Itu bahkan lebih menakutkan daripada teknik mistik Dragon Roar Kinglian. Kali ini, tubuh sejati udau tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya melepaskan 60% dari kekuatannya. Meski begitu, itu merupakan pukulan telak bagi ratusan biksu dari biara Shuro di depannya. Nyanyian para Buddha dan auman naga dan harimau langsung menghilang. Uff, uff, uff. Beberapa dewa surga tingkat rendah tidak bisa menahannya sama sekali. Mereka memuntahkan darah dan jatuh dari udara, tidak mampu mengendalikan tubuh mereka. Meskipun beberapa dewa surgawi tingkat sembilan dari biara Shuro berhasil menahannya, mereka merasakan sakit yang menusuk di telinga mereka. Pikiran mereka berdengung dan menjadi kosong saat mereka kehilangan kesadaran untuk sementara. Para biarawan benar-benar dikalahkan. Pada saat yang sama, jauh dibawa aula utama biara Shuro, sesuatu tampaknya telah dibangunkan oleh suara semua roh, memancarkan kekuatan hidup yang sangat kuat. Ledakan. Tanah biara Shuro bergetar bersamanya. Di bagian terdalam dari biara Shuro, ada sebuah makam yang tidak mencolok di mana beberapa biarawan dari biara Shuro yang telah meninggal dalam meditasi dimakamkan. Di sebelah kuburan ada gubuk jerami sederhana dan kasar. Itu berada di ambang kehancuran, seolah-olah akan hancur jika diterpa angin sepoy-sepoy. Gubuk jerami itu pendek dan bobrok, tidak jauh lebih baik daripada makam di sampingnya. Tidak ada pintu ke gubuk jerami dan di dalamnya kosong dan gelap gulita. Pada saat ini, seorang biksu tua perlahan berjalan keluar dari pintu gubuk jerami. Dia mengenakan jubah biarawan yang sehitam tinta. Dia tidak memiliki janggut, tetapi kedua alisnya yang putih sangat panjang hingga hampir mencapai bahunya. Biksu tua itu kurus dan sedikit bungkuk, membuatnya terlihat pendek. Wajahnya dipenuhi kerutan dan matanya keruh. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suara semua roh sebelum menarik kembali pandangannya. Sesampainya di depan sebuah makam, biksu tua itu membungkuk sedikit dan mencabuti rumput liar di sekitar makam sebelum membersihkannya sedikit. Ada sebuah batu nisan yang didirikan di atas makam itu. Yang aneh adalah batu nisan itu kosong tanpa kata-kata. Tiba-tiba, biksu tua itu melakukan sesuatu yang aneh. Dia mengulurkan tangannya yang kurus dan menekan bagian atas batu nisan. Dengan lompatan lembut, dia memanjat perlahan. Setelah itu, biksu tua itu membalikkan tubuhnya dengan sekuat tenaga dan duduk di batu nisan dengan punggung menghadap ke biara shuro. Dia melihat ke arah Puri Land of Ultima Teblis dengan linglung, memikirkan sesuatu. Di dalam biara shuro, tubuh sejati wudao hanya melepaskan sembilan jalan takdir dan suara semua roh. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi para biksu dari biara shuro sudah melolong kesakitan. Iblis, bahkan jika kamu memasuki tanah suci kebahagiaan tertinggi, para arahat buddhis akan datang dan menghentikanmu. Kamu tidak akan bisa pergi jauh. Seorang biksu surgawi imortal tingkat sembilan berteriak. Arahat adalah dewa sempurna dari wilayah abadi awan kesembilan dan iblis sejati dari wilayah iblis. Mereka berdua adalah pembudidaya rilem kebenaran. Apakah begitu? Tubuh sejati wudao berkata dengan acuh tak acuh, jika mereka datang, suruh mereka pergi ke neraka avici dan temukan aku. Neraka avici. Para biksu dari biara shuro tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka jelas tidak mengira bahwa tubuh sejati wudao akan benar-benar masuk ke neraka avici. Bagaimanapun, itu adalah tempat terlarang yang bahkan tidak bisa dimasuki oleh kaisar. Siapa yang tahu berapa banyak ahli yang telah dimakamkan di sana sejak zaman kuno. Iblis, mengapa kamu menerobos masuk ke biara surah kami dan memasuki tanah murni kebahagiaan tertinggi? Seorang biarawan biara shuro berteriak. Tubuh sejati wudao berjalan melewati para biarawan dari biara shuro dan tiba-tiba berhenti. Dia merenung sebentar dan berkata, jika kamu memiliki buah tanpa fretless, aku bisa pergi dan tidak melangkah ke tanah murni kebahagiaan tertinggi. Buah tanpa fret. Seorang biarawan melotot marah dan berteriak untuk berpikir bahwa Anda di sini untuk mengingini benda suci dari biara-biara Buddha kami, buah carefree. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Bangunkan dan lepaskan untuk membunuh iblis ini. Bab 2296. Para biksu yang menjaga Aula Utama biara surah menerima perintah dan menyalurkan keterampilan rahasia tanpa ragu-ragu, melepaskan cahaya roh yang merembes ke tanah Aula Utama. Dong. Ada suara yang memekatkan telinga. Tampaknya ada bentuk kehidupan yang menakutkan di bawah Aula Utama biara surah yang akan pecah dari tanah. Tubuh sejati wudao tidak berekspresi saat dia maju dengan serigala surgawi mengikuti dari belakang. Tidak peduli bahaya apa yang kamu hadapi, kamu hanya perlu ingat untuk melindungi Yan Bei Chen dan pergi. Jangan khawatirkan aku. Tubuh sejati wudao mengirim transmisi suara. Baik. Serigala surgawi setuju tanpa ragu-ragu. Saat mereka berbicara, tubuh sejati wudao telah tiba di depan Aula Utama biara surah. Gemuruh. Tiba-tiba, retakan raksasa muncul di tanah Aula Utama biara surah dan debu beterbangan kemana-mana saat dua lengan tebal terulur dari dalam. Astaga. Segera setelah itu, kedua tangan menempel di tanah dan sosok besar meledak. Tubuh besarnya menembus kubah Aula Utama biara surah. Sosok ini seperti menara besi, dengan rantai berkarat melilit tubuhnya. Dia telanjang dan memancarkan aura liar dan kekerasan. Penampilan makhluk hidup besar itu mirip dengan manusia tetapi sangat jelek. Ada dua tanduk melengkung di kepalanya yang sangat tajam. Mengaum. Makhluk hidup itu melebarkan matanya dan mengeluarkan raungan memekakan telinga ke arah tubuh sejati wudao, menyebabkan arus udara bergemuruh. Aula Utama biara surah bergoyang terus-menerus di tengah gemuruh, tampak seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Saat makhluk hidup meraung, kidarah di tubuhnya melonjak dan pembuluh darah hijau raksasa menonjol di lehernya seperti ular sanca melingkar, itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Fisik yang sangat kuat. Tubuh sejati wudao tidak bertukar pukulan dengannya tetapi dia bisa merasakan kidarah yang menakutkan dan fisik yang kuat dari makhluk hidup. Tubuh sejati wudao menyapu kesadaran rohnya tetapi tidak dapat menentukan alam kultivasi makhluk hidup. Ras apa ini? Tubuh sejati wudao bertanya dengan cemberut. Ini surah. Sirius menatap sosok tinggi tidak jauh dan berkata dengan sungguh-sungguh, klan asura bukanlah manusia, bukan iblis, bukan hantu, bukan dewa, tetapi mereka dilahirkan dengan kekuatan luar biasa dan kekuatan tempur yang sangat kuat. Metode kultivasi ras mereka berbeda dari ras lain. Orang luar tidak dapat mendeteksi basis kultivasi mereka. Namun, jika klan surah melangkah ke alam sejati-sejati, akan ada perubahan yang jelas. Mereka akan menumbuhkan kepala ekstra dan dua lengan ekstra. Jika saya melangkah ke alam gua surga dan menjadi raja surah, saya akan memiliki tiga kepala dan enam tangan. Tiga kepala dan enam lengan. Wudao bergumam. Tidak buruk. Tianlang berkata, Tau maturgi tiga kepala enam lengan, yang tiada taranya pada awalnya diturunkan dari suku Shuro. Jika klan Shuro maju ke ranah kaisar, mereka tidak akan memiliki lebih banyak kepala. Namun, mereka akan menumbuhkan sepasang lengan tambahan dan menjadi delapan lengan asura. Tubuh sejati Wudao tidak tahu banyak tentang klan surah dan belum pernah melihat mereka di darat Antianhuang. Di antara enam jalur reinkarnasi, ada Dao yang dikenal sebagai Shuro Dao. Namun, dia tidak tahu bagaimana hubungannya dengan klan asura. Namun, ketika tubuh sejati Wudao mengetahui tentang latar belakang makhluk hidup di hadapannya, dia mengerti mengapa biara itu disebut biara Shuro. Sirius berkata, Tuan, Anda tidak boleh ceroboh. Klan asura memiliki fisik dan garis keturunan yang sangat kuat. Mereka sangat kuat dalam pertempuran dan jelas tidak lebih lemah dari naga atau protos. Bunuh iblis ini. Beberapa biksu dari biara Shuro berteriak pada klan Shuro. Klan surah meraung dan meledak keluar dari aula utama biara surah, menyerang tubuh sejati Wudao dengan langkah besar. Sembilan roda takdir muncul di belakang tubuh sejati Wudao dan tatapannya bersinar terang. Tanpa mundur atau menghindar, dia menyerang ke arah klan surah dan meninju. Dibandingkan dengan klan asura yang mengjulang tinggi, tubuh sejati Wudao tampak sangat kecil. Serangan baliknya seperti telur yang menabrak batu atau lalat capung yang mencoba mengguncang pohon. Namun, kekuatan dan kemauan yang meledak dari pukulan tubuh sejati Wudao sangat tebal dan agung. Itu seperti gunung, lautan dalam, gunung berapi yang meletus, dan tsunami yang menerjang. Tanpa berdiri di hadapan tubuh sejati Wudao, orang tidak bisa menggambarkan tekanan dari pukulan itu. Ekspresi muram muncul di wajah klan surah juga. Mengaum. Dengan raungan yang dalam, dia mengangkat tinjunya yang besar dan keras dan menghantam seperti palu, bertabrakan dengan tinju tubuh sejati Wudao. Bang. Ketika kedua tinju bertabrakan, bunyi gedebuk terdengar di udara dan dunia tampak bergetar. Gelombang kejut dari tabrakan kedua tinju hampir mengembun menjadi sesuatu yang padat. Mereka seperti riak yang menyebar dengan cepat ke segala arah. Banyak bangunan di biara syuro terpengaruh dan runtuh satu demi satu, menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. Para biarawan menatap dua sosok di udara dengan ekspresi terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pria berjubah ungu yang tampaknya mungil akan dapat menerima pukulan surah dalam pertempuran jarak dekat. Seperti apa fisik yang dimiliki pria itu? Sebelum pikiran itu hilang dari benak para biksu di biara syuro, syuro mundur dua langkah di udara dengan ekspresi sedih dan berteriak kesakitan. Namun, pria berjubah ungu itu tidak bergerak sama sekali. Topeng peraknya sedingin biasanya. Bagaimana surah bisa dikalahkan dalam pertempuran jarak dekat? Semua orang di biara syuro melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Sirius terkekeh. Kami cukup beruntung. Surah ini hanya memiliki dua lengan dan kultifasinya belum mencapai ranah diri sejati. Ah! Asura terus meraung marah. Dia melambaikan tangannya dan dua lengan lagi tumbuh dari bawah ketiaknya. Senyum sirius perlahan-lahan membeku di wajahnya. Tatapan tubuh sejati Wudao menyempit. Lengan baru surah agak tipis dan lemah, jelas bahwa dia belum mencapai puncaknya. Dengan kata lain, meskipun klan surah ini berada di ranah diri sejati, kekuatan tempurnya tidak berada di puncak ranah diri sejati. Pada pemikiran itu, klan Wudao tidak menunggu klan surah mengumpulkan kekuatannya. Tiba-tiba, dia maju selangkah dan mengangkat tangannya untuk meninju surah. Pada saat yang sama, kidarah di tubuh sejati Wudao klan melonjak dan suara tsunami bisa terdengar. Pukulan itu terlalu ganas. Aura klan surah benar-benar ditekan oleh tubuh sejati klan Wudao. Dia melotot marah dan menyilangkan tangannya tinggi-tinggi di depannya. Otot-otot di lengannya diikat seolah-olah terbuat dari besi cair. Mereka bersinar dengan kilau logam dan dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Ledakan. Tinju tubuh sejati Wudao klan hancur seperti meteor jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Tubuh asli surah klan mendengus dan tubuhnya yang tinggi hancur ke tanah. Kakinya sedikit tertekuk dan dia hampir berlutot di tanah. Dengan tubuh sejati klan Wudao menyalurkan kidarahnya, tubuh sejati klan surah tidak bisa lagi menahannya. Tubuh sejati klan Wudao tidak memberi klan surah kesempatan untuk menarik nafas. Dia melangkah maju sekali lagi dan mengambil langkah lain. Dengan langkah ini, dia melangkah maju dengan momentum membajak langit. Ledakan. Kaki ini menginjak lengan surah klan sekali lagi. Of, of, of. Kabut besar darah keluar dari lengan surah klan. Seluruh tubuhnya diinjak-injak oleh tubuh sejati Wudao klan. Dengan ledakan keras, dia berlutut di reruntuhan dengan darah yang keluar dari mulut dan hidungnya. Bab 2297 Surah tinggi dan kekar, tetapi dia sekarang berlutut di tanah dengan sosok yang tampaknya kecil berdiri di atas lengannya yang terangkat. Namun, sosok inilah yang membuat surah terinjak-injak, membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya. Para biksu dari biara Shuro melebarkan mata mereka karena terkejut. Shuro adalah seorang arahat buddhis. Butuh banyak usaha dan energi untuk menaklukkan dia untuk melindungi biara Shuro. Tanpa diduga, surah ditekan oleh pria berjubah ungu hanya dalam beberapa putaran, tidak bisa bergerak. Yang lebih menakutkan lagi adalah pria berjubah ungu itu telah mengalahkan Shuro dalam pertarungan jarak dekat. Itu murni pertempuran kidarah dan kekuatan fisik. Sebenarnya, jika surah telah melepaskan kekuatan penuhnya pada saat pertama, dia mungkin bisa bertahan sedikit lebih lama melawan tubuh utama Wudau. Baru saja, auranya ditangkap oleh tubuh utama Wudau. Sebelum dia bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan kasarnya, dia sudah ditundukkan oleh tubuh utama Wudau. Apakah biara Anda tidak memiliki buah Asoka? Tubuh utama Wudau memiliki surah di bawah kakinya tetapi tidak membunuhnya. Dia bertanya lagi. Dia hanya datang untuk menyelamatkan Yan Bechen. Tidak ada dendam yang mendalam antara dia dan biara Shuro, jadi dia tidak perlu memulai pembantaian. Pohon Asoka telah dihancurkan. Kamu terlambat. Seorang biarawan mencibir. Jika Anda menginginkan buah Asoka, pergilah ke neraka Avici. Anda mungkin memilikinya di sana. Baiklah, aku baru saja akan pergi ke sana untuk melihatnya. Tubuh utama Wudau menjawab dengan tenang. Beku itu tercengang. Baru saja, dia hanya mengatakannya dengan santai. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria berjubah ungu akan pergi ke neraka Avici. Neraka Avici adalah tanah terlarang yang terkenal di seluruh alam atas, apalagi alam surgawi. Bahkan kaisar kekaisaran tidak berani memasukinya. Memasuki neraka Avici sama dengan bunuh diri dan mencari kematian. Sejak neraka-neraka ada, tidak diketahui berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang ingin menjelajahi rahasia neraka-neraka. Tapi tak satu pun dari mereka yang masuk keluar hidup-hidup. Neraka Avici seperti lubang hitam tak berdasar yang bisa melahap segalanya. Apa yang kau bicarakan? Biksu itu masih tidak percaya. Dia berteriak, apakah kamu tahu tempat seperti apa neraka Avici itu? Wudau mengabaikan para biksu dari Kuil Shuro. Dia bergerak maju bersama Sirius dan segera menghilang dari pandangan para biarawan. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Salah satu biarawan berkata, hati kepala biara Dau telah runtuh. Dia sudah gila dan mengigau. Haruskah kita mengirim pesan ke arahat Kuil Putuo? Kirim seseorang untuk mengikuti pembudidaya berjubah ungu terlebih dahulu. Lihat kemana dia pergi. Biksu lain berkata dengan suara yang dalam, jika dia benar-benar memasuki neraka Avici, kita tidak perlu mempedulikannya. Lagi pula, dia sama saja sudah mati di neraka Avici. Baik. Sosok Biksu berkedip saat dia mengejar tubuh utama Udao. Kuil Syuro sangat luas. Tubuh utama Udao maju sekitar 15 menit sebelum dia melihat dinding halaman belakang Kuil Syuro. Tubuh utama Udao membawa Sirius dan hendak melintasi dinding dan meninggalkan Kuil Syuro ketika dia tiba-tiba berhenti. Tatapannya bergeser dan mendarat di sudut halaman belakang Kuil Syuro. Ada kuburan yang tidak mencolok dan disebelahnya berdiri gubuk jerami bobrok yang hampir runtuh. Tak satupun dari itu adalah sesuatu yang istimewa. Satu-satunya hal yang aneh adalah ada seorang Biksu tua duduk di atas batu nisan dengan punggung menghadap tubuh utama Udao. Biksu tua itu membungkuk dan tampak kuyuh. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan alis putihnya hampir mencapai bahunya. Dia melihat ke arah Kuil Putuo dengan ekspresi tenang dan tidak ada yang tahu apa yang dia lihat. Postur biarawan tua itu agak aneh. Agak tidak sopan bagi almarhum untuk duduk di batu nisan. Yang lebih membingungkan tubuh utama Udao adalah bahwa baru saja dia telah dengan jelas melepaskan kesadaran rohnya untuk mencari seluruh kuil surah tetapi dia tidak dapat mendeteksi keberadaan Biksu tua ini. Perasaan ilahi dari tubuh bela diri berputar di sekitar tubuh Biksu tua itu. Dia hanya seorang mistik imortal tingkat rendah dan umurnya hampir habis. Dia mengeluarkan aura lesu dan tidak punya banyak waktu lagi. Tubuh utama Udao merasa bahwa Biksu tua beralis panjang ini sedikit istimewa. Namun, dia tidak bisa menentukan dengan tepat apa yang berbeda. Bolehkah saya mengetahui nama Dharma Anda yang mulia? Tubuh utama Udao turun dan tiba di samping Biksu tua beralis panjang bertanya dengan kepalan tangan. Biksu tua beralis panjang menoleh perlahan dan melirik tubuh utama Udao sebelum melihat serius di sampingnya. Matanya yang keruh tanpa emosi dan ekspresinya tidak berubah. Saya tidak punya nama Dharma, saya hanya penjaga makam. Biksu tua beralis panjang itu menjawab dengan acuh-ta'acuh, seolah-olah dia sama sekali tidak tertarik dengan tubuh utama Udao dan Sirius. Dia menarik kembali pandangannya setelah satu pandangan. Mengapa ada kuil Shuro di sini? Tubuh utama Udao bertanya. Mungkin puluhan ribu tahun yang lalu, sesuatu yang besar terjadi di sana. Biksu tua beralis panjang itu mengangkat lengan kurusnya dan menunjuk ke suatu arah. Tubuh utama Udao melihat rota, itu menuju neraka Avici dari gunung Tiewei. Sirius juga telah menyebutkan bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, sesuatu yang besar terjadi di neraka Avici yang menyebabkan dia dan kuali penindas neraka jatuh ke alam bawah pada saat yang bersamaan. Beku tua beralis panjang itu berkata, setelah itu, para biksu dari tanah terberkahi membangun sebuah kuil di sini dan berjaga-jaga di sana. Jika ada keributan, mereka dapat menyebarkannya ke seluruh tanah terberkahi sesegera mungkin. Tubuh utama Udao mengangguk tanpa suara. Itu masuk akal, itu hanya sekte mistik yang terus mengawasi gunung Tiewei untuk melihat apakah ada gerakan yang tidak biasa. Orang macam apa yang dikuburkan di makam-makam ini? Tubuh utama Udao bertanya lagi. Biksu tua beralis panjang itu berkata, mereka semua adalah biksu yang meninggal dalam meditasi di kuil. Mengapa tidak ada nama di batu nisan makam tempat guru duduk? Karena orang ini belum mati. Makam siapa ini? Milikku. Biksu tua itu sudah menyiapkan makam dan batu nisannya sendiri sebelumnya sebelum dia meninggal. Terlebih lagi, Biksu tua beralis panjang itu masih duduk di atas batu nisannya sendiri. Dia begitu tenang dan tenang, seolah-olah dia sudah melihat semuanya dan menunggu kematian datang. Perasaan aneh yang tak terlukiskan muncul di hati tubuh utama Udao. Sebuah gerakan aneh datang dari ujung pakaiannya di belakangnya. Tubuh utama Udao melirik ke samping, hanya untuk melihat Sirius menundukkan kepalanya dan menggigit ujung pakaiannya. Itu menarik ringan, mendesaknya untuk pergi dengan cepat. Tubuh utama Udao mengambil nafas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Biksu tua beralis panjang itu tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak memandangnya sekalipun. Tubuh utama Udao melayang ke udara dan melanjutkan ke arah gunung Tiewei bersama Sirius. Apakah Anda mengenal Biksu tua ini? Tubuh utama Udao bertanya. Tidak, aku tidak. Setelah berjalan jauh, Sirius menghela nafas panjang, seolah-olah dia dibebaskan dari beban berat, dan berkata, tapi aku tidak tahu kenapa, tapi lelaki tua itu membuatku merasa murung. Tinggal bersamanya sangat tidak nyaman. Baru saja, dia hanya menatapku dan rambut serigalaku berdiri. Tubuh utama Udao tidak merasa seperti itu. Lebih jauh lagi, dia tidak merasakan permusuhan atau niat membunuh dari Biksu tua beralis panjang itu. Persepsi rohnya tidak bereaksi sama sekali. Orang tua ini benar-benar aneh. Dia belum mati dan dia sudah menyiapkan makam untuk dirinya sendiri. Bukankah dia takut akan nasib buruk? Sirius bergumam lagi. Penjaga makam, penjaga makam. Tubuh utama Udao bergumam pelan, tenggelam dalam pikirannya. Bab 2298. Puncak gunung Gritei Wei sangat luas. Udao dan Sirius melewati kuil surah dan melaju sekitar satu jam sebelum mereka mencapai sisi lain gunung. Selama waktu ini, seorang biksu dari kuil surah telah mengikuti di belakang mereka. Meskipun biksu dari kuil surah bersembunyi dengan sangat baik dan sangat cepat, dia tidak bisa bersembunyi dari Indra Udao. Tubuh sejati Udao tidak menganggapnya serius. Ketika mereka tiba, mereka bisa melihat gunung yang tinggi dan gelap gulita berdiri di laut dalam. Itu adalah gunung Tie Wei yang legendaris. Berbeda dengan keagungan gunung biasa yang mengjulang tinggi, badan Marsial Dao merasakan dingin yang suram pada pandangan pertama gunung Tie Wei. Ke arah gunung Tie Wei, Indra spiritualnya terus memperingatkannya. Sebelum mereka mencapai puncak gunung Tie Wei, tubuh sejati Udao sudah merasakan jantungnya berdebar-debar seolah-olah bencana akan menimpannya. Sejak tubuh sejati Udao mulai berkultivasi, dia tidak pernah merasa seperti ini. Bahkan ketika dia menghadapi Blood Demon Dao Lord, tubuh sejati Udao tidak merasa seperti ini. Belum terlambat untuk mundur sekarang. Sirius juga dapat melihat bahwa tubuh sejati Udao ragu-ragu, jadi dia menasihati dengan suara rendah, neraka Avici adalah dunianya sendiri, mengisolasi surga dan bumi esensiki. Begitu Anda memasukinya, Anda tidak akan bisa untuk menggunakan kekuatan ilahi atau mantra Dharma. Selain itu, ada roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya di sana. Beberapa dari roh pendendam ini adalah Dewa Sempurna, Raja Abadi, dan bahkan Kaisar Kekaisaran. Ketika roh-roh pendendam ini berkumpul, mereka akan melahap esensi kehidupan kita dan merobek daging kita. Bahkan Tuhan kita tidak dapat menahannya, apalagi Anda. Aku tidak di sini tanpa bantuan apapun. Tubuh sejati Udao berkata dengan ringan. Sirius melanjutkan, juga, bahkan jika kamu memiliki senjata ilahi atau harta karun Dharma, mereka akan direduksi menjadi besi tua di neraka Avici. Ada Avici demoniki di neraka. Ketika bersentuhan dengan senjata ilahi atau harta karun Dharma, ia dapat menyegel semua kekuatan Dharma dari senjata ilahi atau harta karun Dharma. Tubuh sejati Udao berkata, saya tidak memiliki senjata ilahi atau harta karun Dharma. Tinju saya adalah senjata ilahi terkuat. Pergi. Udao berkata sambil berjalan menuju gunung Tiewei. Perlawanan tertulis di seluruh wajah Sirius, tetapi itu hanya bisa menggigit peluru, menggertakkan giginya, dan mengikuti. Ada selat antara gunung Tiewei dan gunung besar Tiewei. Hanya lautan di antara dua gunung yang bersinar dengan cahaya hijau tua. Jika seseorang melihat lebih dekat, lautan tampak terbakar dengan api hijau gelap. Itu sangat aneh. Ketika tubuh asli Udao meninggalkan gunung Grand Tiewei, dia sangat waspada. Dia telah menyebarkan divine sense-nya, siap menghadapi setiap perubahan mendadak. Untungnya, tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Lautan hijau gelap di bawahnya beriak sejenak sebelum menjadi tenang. Setelah beberapa lama, Udao dan Sirius akhirnya mencapai puncak gunung Tiewei. Saat dia menginjakan kaki di puncak gunung Tiewei, Udao tiba-tiba merasakan panggilan kuat di depannya, seolah mendesaknya untuk maju. Kakamu juga bisa merasakannya, kan? Ketika Sirius mencapai puncak gunung Tiewei, dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya saat dia menggigil dan berkata dengan suara bergetar, I ini adalah kekuatan iblis dari neraka Avici. Jika kita mundur sekarang, masih ada harapan bagi kita untuk bertahan hidup. Jika kita mengambil langkah maju lagi, kita mungkin akan hancur selamanya. Tubuh sejati Udao melirik Yan Bei Chen yang berada di punggung Sirius. Setelah hening sejenak, dia berkata perlahan, ayo lanjutkan. Dengan mengatakan itu, dia memimpin dan menuju ke depan. Sirius bersembunyi di balik tubuh sejati Udao dan mengikuti dengan hati-hati sambil berkata, neraka Avici tidak terbatas. Bahkan jika kita jatuh, itu akan seperti mencari jarum ditumpukan jerami jika kita ingin menemukan mayat tuan kita yang lama. Saat itu, saya adalah roh artefak dan tidak bisa bergerak. Karena itu, saya tidak tahu banyak tentang neraka Avici. Suara Sirius sudah dipenuhi dengan sedikit kesedihan. Dia hanya memiliki ketakutan terhadap neraka Avici. Saat itu, tubuh sejati Udao tiba-tiba berhenti dan Sirius hampir menabraknya. Tubuh sejati Udao memiliki ekspresi muram di bawah topeng dingin Moluo. Dia melihat jurang raksasa tidak jauh dan bernapas berat. Ada jurang tak berdasar di tengah gunung Taiwei. Melihat ke dalam jurang dari atas, orang hanya bisa melihat kegelapan yang pekat. Bahkan dengan penampakan tubuh sejati Udao, dia tidak bisa melihat apa yang ada di bawah sana. Jurang gelap gulita itu seperti mulut menganga dari binatang raksasa kuno yang sedang menunggu mangsanya. Perasaan memanggil sebelumnya datang dari jurang ini. Makhluk hidup manapun yang menginjakan kaki di gunung Taiwei tidak akan bisa menahan perasaan memanggil itu. Ini adalah pintu masuk ke neraka Avici, gerbang neraka. Sirius bergidik. Tiba-tiba, tubuh asli Udao bertanya, gunung Taiwei besar dan gunung Taiwei terbuat dari bahan yang sama, kan? Iya. Sirius menjawab secara naluriah, tidak tahu mengapa tubuh sejati Udao menanyakan hal itu. Tubuh sejati Udao berkata dengan dingin, saat itu, untuk membunuh Boksun, lebih dari 20 raja kekaisaran bertempur di sini tetapi tidak satu pun dari mereka berhasil mengguncang gunung Taiwei. Namun, kaisar tanpa batas berhasil menciptakan jurang yang begitu besar di gunung Taiwei. Teror kaisar tanpa batas terbukti. Saat itu, kekuatan hisap yang luar biasa datang dari pintu masuk jurang, seolah-olah mulut binatang raksasa akan menutup. Berdiri di tepi jurang, tubuh sejati Udao dan Sirius tidak bisa bertahan melawan kekuatan itu sama sekali saat kedua pria dan serigala itu jatuh ke dalam jurang. Wee-oh! Sirius mengeluarkan teriakan tragis sebelum suaranya diselimuti kegelapan. Sosok dua pria dan serigala menghilang juga. Tidak jauh, biksu dari biara Shuro yang melihat itu bergidik dan berbalik untuk melarikan diri. Orang itu benar-benar tidak tahu batasannya untuk berani mendaki gunung Taiwei. Biksu dari biara Shuro bergumam dan melesat menuju biara Shuro tanpa berbalik. Sejati Wu Dao mendarat, dia langsung bereaksi dan mengulurkan tangan untuk mendukung Sirius dan Yan Bei Chen yang ada di punggungnya. Kedua manusia dan serigala itu berkumpul dan tidak terpisahkan. Kecepatan turun mereka terlalu cepat. Tanpa ragu, tubuh Sejati Wu Dao melepaskan sembilan roda takdir. Di belakangnya, lingkaran cahaya ungu muncul dan rune melintas. Tapi dalam sekejap mata, sembilan roda takdir tertutup lapisan kabut hitam samar. Dalam beberapa nafas, sembilan roda takdir menghilang tanpa suara. Ini adalah Ki Iblis Avici. Sirius memperhatikan itu dan mengirimkan transmisi suara, kami belum benar-benar memasuki neraka Avici. Ki Iblis Avici di sini sangat lemah. Namun meski begitu, sembilan roda takdir tidak bisa lagi menahannya. Kedua pria dan serigala itu terus turun saat angin menderu di telinga mereka. Dalam jurang ini, visibilitas sangat rendah. Bahkan dengan penglihatan tubuh Sejati Wu Dao, dia tidak bisa melihat terlalu jauh. Dia hanya bisa melihat sekitar 10 kaki di sekelilingnya. Jangkauan indera ilahinya juga hampir sama. Saat tubuh Sejati Wu Dao mengendalikan tubuhnya, dia diam-diam menghitung jarak keturunan. Seribu kaki. Sepuluh ribu kaki. Seratus ribu kaki. Sepuluh ribu kaki. Kedua pria dan serigala tidak berhenti turun. Jurang gelap gulita di bawah tampaknya tak berdasar. Tubuh Sejati Wu Dao tidak tahu apa yang menunggu mereka di bawah. Bab 2299. Turunnya tubuh Sejati Wu Dao tidak melambat sama sekali dan sepertinya dia akan terus jatuh begitu saja. Seolah-olah ada jurang tak berdasar di bawah mereka yang bisa melahap segalanya. Tubuh Sejati Wu Dao tidak bisa lagi menghitung ketinggian jatuhnya mereka berdua setelah memasuki gerbang neraka. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, mereka bertiga tampaknya telah melewati penghalang yang menyerupai air dan tiba-tiba memasuki ruang lain. Ruang itu dipenuhi dengan aura jahat dan kabut hitam. Setelah tubuh Sejati Wu Dao memasuki tempat ini, dia menemukan bahwa esens spirit dan esens key-nya ditekan oleh kekuatan tak terlihat dan tidak dapat disalurkan. Jangkauan kesadaran rohnya terbatas dan jarak pandangnya juga sangat rendah. Kami di sini, ini adalah neraka Avici. Suara bergetar serigala surgawi terdengar tidak terdengar, seolah-olah dia takut membangkitkan beberapa keberadaan yang menakutkan di neraka Avici. Bahkan seni Dharma yang paling sederhana seperti transmisi kesadaran roh tidak dapat dilepaskan di tempat ini. Kabut hitam di sekitarnya adalah Ki Iblis Avici. Telapak tubuh Sejati Wu Dao mendukung serigala surgawi sepanjang waktu, dia bisa merasakan bahwa tubuh serigala surgawi gemetar, itu benar-benar takut. Tubuh Sejati Wu Dao menstabilkan dirinya sebanyak mungkin. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mendarat di tanah dan dia bisa merasakan kakinya menyentuh tanah yang kokoh. Lingkungannya sangat sunyi dengan sedikit kengerian. tubuh Sejati Wu Dao memfokuskan pandangannya dan dua bola api menyala di matanya, memperluas penglihatannya sebanyak mungkin. Dia masih tidak bisa melihat apa-apa. Tubuh Sejati Wu Dao hanya bisa melihat tanah gelap gulita di bawah kakinya dan bebatuan hitam pekat di sekelilingnya. Beberapa batu bahkan berlumuran darah merah. Hantu-hantu neraka yang jahat sepertinya tidak muncul. Kemana kita pergi? Tubuh Sejati Wu Dao bertanya dengan lembut. Aku juga tidak tahu. Wajah Serigala Surgawi pucat saat dia menggelengkan kepalanya. Tempat ini berbeda dari ingatanku. Cara ini. Tubuh Sejati Wu Dao merenung sejenak sebelum memilih arah acak dan menuju ke depan. Serigala Surgawi mengikuti dari belakang dan melihat sekeliling dengan ekspresi tegang. Yan Bechen masih terbaring telentang dalam keadaan tidak sadar. Segala sesuatu di sekitarnya tidak diketahui. Tubuh utama Wu Dao tidak berani bergerak terlalu cepat. Setelah berjalan beberapa puluh mil, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Selain langkah kaki Wu Dao dan Sirius, tidak ada suara lain. Sepanjang jalan, diri Sejati Wu Dao melihat beberapa mayat di neraka Avici. Namun, sebagian besar dari mereka sudah lama memudar dan sentuhan sekecil apapun akan mengubahnya menjadi abu. Bahkan tas penyimpanan di samping mayat telah membusuk dan senjata ajaib di dalamnya telah berubah menjadi debu. Dia bahkan melewati genangan darah. Dia tidak tahu sudah berapa lama darah itu ada di sana, tetapi belum mengering. Tubuh utama Wu Dao tidak berani mendekat. Kolam darah itu mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah berjalan belasan mil lagi, tubuh utama Wu Dao tiba-tiba berhenti, berbalik, dan melihat ke depan. Sirius melompat ketakutan dan buru-buru berhenti. Apa yang terjadi? Sirius bertanya dengan lembut. Ada langkah kaki lain barusan. Tubuh utama Wu Dao berkata perlahan. Maksud Anda? Sirius memasang ekspresi ngeri. Tubuh utama Wu Dao berkata, ada sesuatu yang mengikuti di belakang kita barusan. Set. Sirius memamerkan taringnya dan menghirup udara dingin. Bulu di tubuhnya berdiri dan seluruh tubuhnya membengkak. Dalam penglihatan tubuh utama Wu Dao, hanya ada kabut hitam tebal dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Tubuh utama Wu Dao mengambil nafas dalam-dalam dan melanjutkan ke depan. Kali ini, langkah kaki tambahan di belakangnya tidak muncul lagi. Setelah berjalan sekitar satu jam, tiba-tiba ada keributan dari kabut hitam di sebelah kiri. Jepret. Suara ini seperti suara renyah sesuatu yang menginjak tulang kering. Tubuh utama Wu Dao melihat ke arah suara dengan ekspresi muram. Tiba-tiba, titik cahaya merah muncul dari kabut hitam dan melayang seperti lentera yang aneh. De, lentera, secara bertahap mendekat. Sirius berjaga-jaga dengan mata melebar. Pada saat itu, dia adalah Raja Iblis Tujuh Emosi. Bagaimanapun, dia adalah Raja Iblis Tujuh Emosi di kehidupan sebelumnya dan telah melalui terlalu banyak pertumpahan darah dan melihat banyak tempat terlarang yang berbahaya. Jika dia panik pada saat seperti itu, satu-satunya hasil adalah kematian. Tak lama, siluet tubuh besar secara bertahap muncul dan berjalan keluar dari kabut hitam. Itu adalah anjing ganas yang tingginya lebih dari 30 kaki. Tubuhnya berantakan daging dan tulang rusuk bisa dilihat di satu sisi tubuhnya. Hanya setengah dari kepala anjing yang tersisa dan mata tunggalnya menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ia memamerkan taringnya yang tajam dan meneteskan air liur yang lengket. Hantu pendendam dengan daging dan darah bahkan telah muncul di dasar lembah pemakaman naga darat Antian Huang. Tubuh utama Udao tidak terkejut bahwa makhluk hidup yang begitu ganas dapat dilahirkan di neraka Avicii di dunia atas. Mengaum. Anjing ganas itu menatap tubuh utama Udao sejenak, seolah-olah itu tidak pasti. Dengan geraman yang dalam, ia menerjang ke arah Sirius. Sirius tidak kenal takut dan menghindari serangan anjing ganas itu dengan cepat. Tiba-tiba, dia berbalik dan menggigit leher anjing ganas itu sebelum mengayunkannya dengan keras. Jepret. Leher anjing ganas itu dipatahkan oleh Sirius dan separuh kepalanya terkulai tak bernyawa. Sirius meludah dan cemberut bibirnya. Kamu anjing, kamu berani memprovokasi saya dengan metode kecil seperti itu. Sirius berbalik dan hendak pergi. Namun, anjing ganas yang lehernya dipatahkan olehnya berdiri dengan aneh dan menundukkan kepalanya. Itu memelototi Sirius dengan mata tunggalnya dan kilatan merah di matanya menjadi lebih cerah. Saat Sirius berbalik, anjing ganas itu berdiri dan menerjang untuk melancarkan serangan fatal. Pada saat Sirius menyadari bahayanya, sudah terlambat. Sosok ungu melintas. Tubuh utama Udao bahkan lebih cepat dan tiba di belakang Sirius. dia mengulurkan kedua tangannya dan menekan kaki depan anjing ganas itu, merobeknya dengan paksa. Bersin. Suara dingin bergema dan anjing ganas itu terbelah menjadi dua oleh tubuh utama Udao, menyebabkan darah segar mengalir. Meski begitu, anjing ganas itu tidak sepenuhnya mati. Setengah dari tubuhnya menggeliat sedikit di tanah. Namun, sudah tidak mungkin baginya untuk berdiri dan meluncurkan serangan lain. makhluk hidup yang terbentuk dari roh dan hantu jahat tidak memiliki kesadaran atau roh esensi. Jika dia ingin membunuh mereka sepenuhnya, dia harus membakar mereka ke tanah dan mengubahnya menjadi abu. Kamu belum pernah melihat anjing ganas seperti ini sebelumnya? Tubuh utama Udao bertanya dengan cemberut. Dilihat dari penampilan Sirius sebelumnya, dia sepertinya tidak memiliki pengalaman bertarung melawan anjing-anjing ganas. Sirius menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah tuan tua dan aku jatuh, tuan tua memulihkan diri di tempat. Tak lama, semut yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dari roh dan hantu jahat berkerumun tanpa henti. Tuan tua terluka parah dan tidak bisa bertahan dari serangan semut. Itulah alasan mengapa dia mati. Tubuh utama Udao merenung sejenak. Seperti yang Anda katakan, neraka avici sangat luas dan tak terbatas. Masuk akal bagi kita untuk bertemu makhluk hidup yang berbeda dari neraka. Syukurlah, anjing neraka yang ganas ini tidak kuat dan tidak menimbulkan banyak ancaman bagi kita. Sirius menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun anjing ganas ini memang lemah, pasti ada roh dan hantu jahat yang jauh lebih kuat darinya di neraka avici. Jika roh-roh dan hantu-hantu jahat itu bangun, kita tidak akan bisa bertahan melawan mereka sama sekali. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah menemukan mayat tuan tua sesegera mungkin dan memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Bab 2300. Tubuh sejati Wudow terus maju. Sepanjang jalan, beberapa anjing neraka muncul. Namun, dia membunuh mereka semua dan itu adalah pengalaman yang menakutkan tanpa kecelakaan. Di ruang yang gelap, suram, dan menakutkan ini, atmosfer yang menyesakkan meliputi udara setiap saat. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Skywolf merasa semakin gelisah. Jika kita terus mencari tanpa tujuan seperti ini, bahkan jika tidak ada ancaman, kita mungkin tidak dapat menemukan mayat tuan kita yang lama bahkan setelah mencari miliaran tahun. Skywolf tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Menuju ke arah ini harus menjadi arah yang benar. Tubuh sejati Wudow berkata dengan acuh tak acuh tanpa menghentikan langkahnya. Bagaimana Anda tahu bahwa kita sedang menuju ke arah yang benar? Serigala langit bertanya. Saat tubuh sejati Wudow hendak menjelaskan, persepsi rohnya memberinya peringatan. Dia mengamati sekelilingnya dan melihat, lentera, merah terang muncul di kabut hitam di sekitarnya, dengan cepat mendekati tempat ini. Embusan angin yang jahat bertiup dan kabut hitam menipis secara signifikan, memperlihatkan sosok-sosok anjing neraka. Tanpa sadar, tubuh sejati Wudow dan Serigala langit telah jatuh ke dalam pengepungan anjing neraka. Mereka bisa melihat anjing neraka dimanapun mereka memandang. Cukup. Anjing-anjing neraka memelototi tubuh asli Wudow dan Serigala langit dengan mata haus darah dan menggeram dari dalam tenggorokan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Skywolf bertanya dengan gigi terkatuk. Keluar dan ikuti aku. Tatapan tubuh sejati Wudow bersinar terang. Dalam sekejap, dia adalah orang pertama yang menyerang dan menyerbu ke dalam pengepungan anjing neraka. Mengaum. Anjing-anjing neraka meraum juga dan menyerang pada saat yang sama ke arah tubuh sejati Wudow. Kidarah dari tubuh sejati Wudow melonjak dan suara tsunami bergema dari tubuhnya saat dia mengayunkan tinjunya dan bertarung ke segala arah. Bang! 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 Setiap pukulan tubuh bela diri memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Ketika pukulan mendarat di tubuh anjing-anjing neraka, mereka akan meledak atau menghancurkan anjing-anjing itu menjadi berkeping-keping. Tak satu pun dari anjing neraka bisa bertahan melawan tinju tubuh sejati Wudow. Tubuh utama Wudow seperti harta Dharma berbentuk manusia, menyerbu ke depan dan mengukir jalan berdarah yang tak terbendung. Sirius mengikuti dari belakang, tidak berani tertinggal. Anjing-anjing neraka di sekitar mereka masih mengerumuni mereka tanpa mempedulikan nyawa mereka. Mereka mengejar Wudow dan Sirius dan mencabik-cabik mereka dengan gila. Selama Sirius sedikit lebih lambat, itu akan ditenggelamkan oleh anjing neraka yang tak terhitung jumlahnya dan tercabik-cabik dalam sekejap mata. Bang! Tubuh sejati Wudow melemparkan pukulan lain dan mengirim anjing neraka terbang. Tubuhnya sedikit bergetar. Pukulan ini terasa seperti menghantam gunung Tiewei. Itu sangat sulit. Hem! Tubuh utama Wudow tidak berhenti dan melirik ke samping. Baru saja, anjing neraka yang dikirim terbang oleh pukulannya mendarat tidak jauh. Itu benar-benar menggelengkan kepalanya dan berdiri lagi. Helishown praktis tidak terluka setelah menerima pukulannya. Apa yang Sirius khawatirkan telah terjadi? Seiring berjalannya waktu, hanya akan ada lebih banyak hantu pendendam yang akan waspada. Hantu pendendam yang akan muncul nanti juga akan tumbuh lebih kuat. Pada titik ini, sudah ada anjing neraka yang bisa bertahan melawan pukulan bertenaga penuh darinya. Beberapa saat kemudian, hantu pendendam yang bisa membunuhnya pasti akan muncul. Namun, ada pertanyaan di benak tubuh utama Wudow. Mengapa semua hantu pendendam yang muncul hari ini dalam bentuk anjing neraka? Ini pasti ada hubungannya dengan hukum tertentu dari neraka Avicii. Namun, dia tidak tahu persis apa hubungannya. Pada saat ini, dia tidak bisa terganggu. Bang! Saat itu, anjing neraka lain menerjang ke depan. Tubuh utama Wudow melemparkan pukulan dengan backhand. Tanpa diduga, reaksi anjing neraka itu juga sangat cepat. Itu menjangkau dengan cakarnya dan memblokir pukulan tubuh utama Wudow. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya dan menggigit tenggorokan tubuh utama Wudow. Ekspresi tubuh utama Wudow tidak berubah saat dia menghembuskan napas dan berteriak, menyebabkan anjing neraka itu bergidik. Pada saat yang sama, tubuh utama Wudow meninju bagian atas kepala anjing neraka sekali lagi, menyebabkannya mundur. Anjing neraka itu hanya bergidik setelah menerima pukulan dari tubuh utama Wudow. Itu tidak terpengaruh sama sekali saat turun ke tanah dan menerjang ke depan sekali lagi. Biaya tubuh utama Wudow terhenti juga. Sirius mengikuti di belakang dan kedua pria serta serigala itu berhenti. Seketika, banyak anjing neraka menerjang ke depan dengan bau berdarah. Ini sudah berakhir. Sirius menghela napas dalam. Meskipun dia melarikan diri dari neraka Avici dan bahkan terlahir kembali karena kombinasi faktor yang aneh, dia tidak menyangka bahwa dia akan mati di sini hari ini. Pada pemikiran itu, Sirius menutup matanya dan hanya bisa meratapi bagaimana nasib memperdayanya. Saat itu, tubuh utama Wudow melantunkan sutra Buddha misterius dalam bahasa Sansekerta. Bahasa Sansekerta bergema di seluruh dunia. Satu demi satu, Sansekerta emas muncul dan menyelimuti tubuh utama Wudow, Sirius dan Yan Beichen, membentuk penghalang. Saat anjing-anjing neraka menyerbu ke depan, ekspresi mereka berubah drastis ketika mereka melihat Sansekerta emas dan mereka berhenti di jalur mereka dengan tergesa-gesa. Anjing neraka di belakang tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan bertabrakan dengan yang di depan, menyebabkan kekacauan. Baru saja, anjing neraka yang bisa melawan tubuh utama Wudow tanpa dirugikan mengungkapkan rasa takut yang mendalam di matanya yang merah ketika melihat bahasa Sansekerta emas. Sirius membuka matanya dan tercengang ketika dia melihat pemandangan yang mengejutkan itu. Anjing neraka yang tak terhitung jumlahnya mengepung mereka berdua tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengambil satu langkah ke depan. Faktanya, banyak anjing neraka sudah mulai melarikan diri seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Beberapa hellhound tergeletak di tanah, menggigil. Mata merah mereka dipenuhi ketakutan. Apa itu? Sirius bertanya secara naluriah dengan mulut ternganga. Berhenti sejenak, Sirius sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, aku tahu. Ini adalah sutra kebijaksanaan Nirvana. Betul sekali. Tubuh utama Wudow juga tidak menyembunyikannya. Ketergantungan terbesarnya pada sutra kebijaksanaan Nirvana untuk keputusannya pergi ke neraka avici untuk mencari sutra karma buddhist Vien sebenarnya adalah sutra kebijaksanaan Nirvana. Neraka avici diciptakan oleh kaisar tak terbatas dengan tubuhnya sendiri. Senjata kaisar tak terbatas adalah kuali penindasan neraka. Kuali penindas neraka diukir dengan sutra kebijaksanaan Nirvana. Sebagian besar hantu jahat di neraka avici mati di tangan kaisar tak terbatas dan mereka pasti memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijaksanaan sutra Nirvana. Ketakutan mereka terhadap kaisar tak terbatas telah lama mendarah daging ke dalam jiwa mereka. Bahkan jika mereka berubah menjadi hantu jahat dan memadatkan daging mereka menjadi anjing neraka, mereka masih akan merasa takut ketika mereka mendengar sutra kaisar tanpa batas. Cukup benar. Setelah tubuh utama Udow melantunkan sutra kebijaksanaan Nirvana, anjing-anjing neraka itu mundur dan tidak berani maju. Cepat, ayo pergi. Tubuh utama Udow mendesak dengan suara rendah dan melaju ke depan. Anjing-anjing neraka di depan memberi jalan untuknya, tidak berani menghalanginya. Bahkan beberapa anjing neraka dengan aura kuat memiliki ekspresi ragu-ragu dan tidak maju dengan gegabuh.